Bayangan darah jilid 6. Betul saja, orang itu bersandar pada tembok. Pakaiannya compang-camping penuh dengan tambalan-tambalan. Walaupun pakaian itu butut, tapi bersih sekali. Rambutnya telah beruban dan acak-acakan tak karuhan. Orang itu duduk dengan menyilakan kakinya, memangku sebuah kim di dengkulnya. Walaupun itu adalah sebut Chit Sian Kim, Kim bersenar 7, namun kini senarnya hanya tinggal 3 buah saja, maka suaranya sangat hampa. Sedangkan badan Kim itu hitam legam, sedikit pun tidak menarik. Orang itu tampaknya sedikit pun tidak mengetahui bahwa di atas kepalanya ada orang yang sedang mengintainya. Ia masih dengan asiknya memainkan kimnya. Lao Yohang dan Lao Yohang berdua, melihat orang yang memainkan kim yang membuat hati mereka berdebar-debar itu adalah seorang yang bertampang pengemis, dan merasa geli atas perasaan ketakutan mereka tadi. Lao Yohang menggoyang-goyangkan tangan pada adiknya dan menunjuk-nunjuk ke rumah empang. Maksudnya adalah orang tua itu tidak patut diperdulikan, biarlah kita pulang saja. Namun Lao Yohang geleng-geleng kepala, dan menunjuk-nunjuk pada pedang yang tergantung di pinggangnya. Lalu menunjuk-nunjuk pada orang tua itu. Tentu saja Lao Yohang mengerti maksudnya, ialah membunuh orang tua itu. Lao Yohang pun telah tahu, setelah kemunculan bayangan darah itu, suasana rumahnya telah berubah sama sekali. Dalam keadaan begini, hendaknya tak ada lagi hal-hal yang memusinkan. Tentu saja ada satu hal yang baik, kalau tidak membunuh orang tua itu dan membiarkannya pergi. Walau orang tua itu tidak mencurigakan, tapi suara kim yang hampa itu persis suara yang didengar mereka pada malam itu. Demi keselamatan diri sendiri, lebih baik turuti saja kehendak adiknya. Dan ia tidak berpikir lama-lama, lalu mengangguk. Mereka bergerak serentak, menghunus pedang mereka dengan pelan-pelan. Mereka bergerak dengan sangat berhati-hati sekali. Boleh dikatakan tidak membuat suara sedikit pun. Pedang mereka telah terhunus, tangan kanan mereka menekan ke tembok, dan tubuh mereka telah meninggi lagi. Kini mereka telah berjongkok di atas tembok, sedangkan orang tua yang berada di bawah mereka itu masih tetap memainkan kimnya. Mereka berdua bersamaan menarik nafas, mengacungkan pedang. Tiba-tiba tubuh mereka melonjak melesat menyerang leher orang tua itu, yang satu kanan, yang satu kiri. Tusukannya keduanya cepat sekali, kalau mengenai sasarannya, jangan-jangan pedang mereka itu dapat terbenam sampai kegagangnya ke dalam leher orang tua itu. Sedangkan mereka berdua mengira dengan serangan itu, pastilah tepat mengenai sasaran. Tetapi perubahannya betul-betul di luar dugaan mereka berdua. Ketika menusukan pedang mereka secara kilat, orang tua yang seakan tidak tahu apa-apa itu dengan tiba-tiba mengangkat kimnya dan diletakannya di atas kepalanya. Karena gerakan orang itu sangat cepat sekali, maka ketika ia meletakkan kimnya ke atas kepalanya ketiga senarnya berbunyi karena kena getaran. Dan pada saat itulah kedua pedang Lao Yohang dan Lao Wiyah telah tiba, namun bukan mengenai leher orang tua itu tapi mengenai kim itu, dan menimbulkan suara kering-kering dua kali. Rupanya kim itu terbuat dari besi. Mereka berdua kaget bukan kepalang tanggung, dalam kekagetan itu, mereka sempat berjungkir balik di udara sekali, lalu turun agak jauhan. Dan orang tua itu pun telah meletakkan kembali kimnya ke atas dingkulnya, dan memainkannya seperti tidak pernah terjadi sesuatu saja layaknya. Suara kim masih tetap hampa. Lao Yohang dan Lao Wiyah berdua baru tahu lawannya bukanlah orang sembarangan dan mereka menjadi terpaku berdiri mematung. Tetapi ketika mereka melihat orang itu betul-betul seorang pengemis yang telah keriputan, bukan saja telah tua sekali malah matanya hanya ada putihnya saja, seorang yang buta. Setelah mereka mengetahui lawannya adalah seorang tua Yohang buta, keberanian mereka telah timbul kembali. Lao Wiyah menudingkan kembali pedangnya, baru saja ia ingin menyerang, orang tua itu telah bersuara, Kamu masih mau menyerang lagi? Suara orang tua itu, sama seperti suara kimnya, tinggi dan menusuk telinga. Lao Wiyah tegur dan tidak jadi menyerang. Lalu bentaknya dengan menebalkan mukanya, siapa kau? Orang tua itu masih tetap memainkan kimnya, sekali membunyikan suara sing atau seng dengan pelan sekali. Seraya berkata, Kim aku kini, tadinya mempunyai senar tujuh buah. Yang satu putusnya cepat sekali, putus di bawah tangan. Seorang HWS Yosuchi Kim Lok Liao Kong dari Gobi. Hei, hei. Ketika itu aku masih sangat muda, tidak berpengalaman, aku sendiri yang mencari kesukaran itu. Yang kedua putus di bawah tangan Tian Eng Chu dari Miao Chiang. Yang ketiga putus di Pei Hai, diputuskan oleh sepasang suami istri dari Pulau Sian Bu. Yang keempat putus di bawah tangan Chung Im Su Tai dari Tong Lam. Sejak dari itu, selama 20 tahun ini, masih ada tiga buah yang tertinggal. Kamu ini siapa? Berani menyerang aku secara gelap. Ia telah hoceh panjang lebar, namun tetap belum menyebutkan siapa dirinya. Tetapi hocehannya itu bukanlah hocehan sembarangan, karena beberapa orang yang pernah disebutnya tadi adalah jago-jago silat aliran putih maupun hitam. Rupanya ia pernah bersilat dengan mereka, tentu saja orang ini mempunyai latar belakang yang hebat. Lao Yohang dan Lao Wiyai berdua, tak tertahan lagi mengucurkan keringat. Agaknya Lao Wiyai lebih cerdik, katanya, rupanya Cian Pwee adalah jago silat. Ai, tadi kami melihat dari atas tembok, Cian Pwee mirip sekali dengan seorang bajingan dari Cok San Kau yang berhasil meloloskan diri dari tangan kami beberapa hari yang lalu, maka kami turun tangan secara mendadak. Semuanya ini adalah salah sangka, harap Cian Pwee jangan marah dan kami minta diampuni atas kelancangan kami tadi. Lao Wiyai sambil bicara sambil membuang pandangan pada Lao Yohang. Setelah ucapannya habis, tidak peduli lagi apakah lawannya melihat atau tidak, lalu bersama-sama Lao Yohang membongkok memberi hormat. Orang tua itu tampaknya seperti melihat saja, setelah mendeham, katanya, tidak berlutut mengetuk kepala. Lao Wiyai dan Lao Yohang berdua semuanya adalah orang yang sering dimanjakan. Mereka mau minta maaf, semuanya karena hati mereka mempunyai suatu cacat. Setelah mendengar ucapan orang tua itu, mereka menjadi marah. Lao Yohang yang paling tidak sabar, ia menarik napas ingin membentak. Walaupun Lao Wiyai marah juga dalam hatinya, ia pun tahu dalam keadaan begini, wibawa ayahnya tidak dapat diandalkan lagi. Lebih baik tidak menyakiti orang. Maka ia sengaja menekan amarahnya, ucapan Cian Pwe itu bukankah agak keterlaluan. Orang tua itu tertawa dingin, itu sudah ramah sekali. Apakah kalian mau mencoba yang lainnya? Lao Wiyai membuat suatu gerakan tangan pada Lao Yohang seraya maju, bagaimana yang lainnya itu? Orang tua itu menengadah, dalam sepasang matanya tidak ada sedikitpun hitamnya, hanya membalik-balikan mata putihnya saja, sangat menyeramkan. Katanya, tidak apa-apa, hanya, ucapannya baru sampai di sini. Lao Wiyai telah menggoyangkan tangan kanannya. Berikut goyangan tangannya, kering suatu bunyian perahasia, tiga buah belati pendek kecil telah melesat ke depan dengan kecepatan guntur. Lao Wiyai sangat cerdik, ketiga belati itu tipisnya seperti kertas, tajamnya bukan main, hasil tempaan tukang besi yang sangat pandai yang diupahnya sangat mahal. Ketiga belati itu ditaruh dalam sebuah tempat dalam lengan bajunya, dalam tempat terdapat sebuah peri yang keras sekali. Kalau saja tangannya menyentuh peri itu, ketiga belati kecil akan melayang ke depan dengan kecepatan guntur, keluar dari lengan bajunya. Memang adalah suatu kera membunuh orang tanpa bayangan, kejam sekali. Waktu itu Lao Wiyai telah dekat sekali dengan orang tua itu, begitu mengangkat tangannya, ketiga buah belati kecil telah melayang ke depan dengan kecepatan tinggi, orang tua. Itu boleh dikatakan tidak ada kesempatan lagi untuk menggelap. Betul saja, orang tua itu mengeliat, ketiga belati itu telah menancap dalam tubuhnya. Yang satu menancap di bahu, yang satu menancap di dada, yang satu lagi di ketiaknya. Tenaga ketiga belati itu besar sekali, tancapan hampir membenam hingga kegagangnya. Lao Wiyai karena sudah tahu kepandaian lawannya sangat liai, maka ia menggunakan kera gelap itu untuk menyerah musuhnya. Ketika ketiga belati itu belum dilepaskannya, hatinya memang sangat kaget. Andai kata hal itu tidak sangat mendesak, ia takkan menggunakan kera ini. Setelah ketiga belati itu dilepaskannya, dan berhasil, ia menjadi sangat girang, teriaknya, Jiko, kita berhasil. Hati Lao Yohang pun sangat girang, katanya, Moicu memang lebih pandai mereka berdua kegirangan dan tidak memperdulikan lagi orang tua yang telah tertancap tiga buah belati itu. Mereka menganggap ketiga belati itu mengenai tempat yang mematikan orang tua itu. Kalau tidak mati, pasti luka parah. Namun pada saat-saat mereka bergembira, tiba-tiba mereka mendengar orang tua itu bicara dengan menyeramkan. Titik dua kegembiraan kamu masih belum cukup? Ucapaan yang dingin itu mengalun ke pelinga Lao Yohang dan Lao Wiyye, batok kepala mereka seakan dibuka orang dan disirami dengan air es keduanya terpaku, buru-buru membalik tubuh mereka. Dilihatnya orang tua itu masih saja duduk di tempat tadi, ketiga belati kecil itu masih menancap di tubuhnya. Tapi tidak ada gejala apa-apa, dan tempat tancapan belati itu sedikit pun tidak mengeluarkan darah. Mereka berdua berdiri mematung, entah apa yang harus mereka perbuat. Dan orang itu tertawa dingin lagi, tidak salah, ketiga belati itu ditempa dengan hebat sekali, kamu mau memberikannya padaku dengan kekerasan, dan aku tidak mau menerimanya. Nih, ku kembalikan, katanya seraya membusung-busungkan dada naik. Beleb sebuah suara, belati yang tertancap di dadanya itu melanting keluar dengan cepat sekali, tenaganya lebih hebat daripada ketika keluar dari lengan baju Lao Wiyye tadi. Mereka berdua menjadi kaget dan terpaku melihat belati itu telah melayang kehadapan mereka. Tapi karena saking kagetnya, mereka berdua tidak tahu mengelak, dalam sekejap saja mereka berdua merasa kepala mereka sejuk, rambut mereka telah rontok. Mereka mengangkat tangan mencoba kepala mereka, tak tertahan lagi kaki mereka menjadi lemas, hampir saja tidak dapat berdiri lagi. Rupanya ketika mereka merabat kepala mereka, bukan rambut yang terabat tapi kulit kepala. Rupanya rambut mereka telah terbabat habis oleh belati tadi yang melayang di atas kepala mereka. Mereka sama-sama tahu, kalau belati itu terbang lebih rendah sedikit lagi, mungkin batok kepala mereka pun akan terbabat pula. Sampai di sini, hati mereka mau tidak mau telah bergidik. Kata orang tua itu, yang dua lagi kamu mau aku kembalikan ke tempat mana? Lao Yohang membalikan tubuhnya ingin kabur, tapi baru saja ia melangkah dua tindak, kedua kakinya telah gemetaran dan saling beradu sehingga tidak dapat melangkah lebih jauh lagi. Walaupun Lao Wiyye lebih cerdik, ia pun berdiri mematung, tidak dapat bersuara. Orang yang meluncurkan ketiga belati ini, datang ke depan aku kata orang tua itu. Ketika mendengar perkataan itu, telinga Lao Wiyye mendengung, matanya berkunang-kunang. Mana ia berani maju ke depan? Berkata orang tua itu lagi, kalau aku mau mencabut nyawamu, apakah aku harus menyuruh ke depan? Aku baru dapat turun tangan? Ayo cepat! Mendengar ucapan itu, semangat Lao Wiyye baru tenang, memang itu suatu kenyataan. Ia mengumpat dalam hatinya, ilmu silat orang tua itu begitu tinggi, mana mungkin bisa lolos dari tangannya, lebih baik turuti perintahnya. Maka Lao Wiyye melangkah dengan gerakan yang gemetaran. Tiba di hadapan orang tua itu, ia melihat orang tua itu mengeluarkan tangannya merobek pakaiannya yang sebelah kanan sebagian, dan dilihatnya daging orang tua itu bagai besi. Lao Wiyye tidak tahu apa yang hendak dilakukan orang tua itu, terdengar orang tua itu bersuara, cabutlah kedua belati ini. Lao Wiyye mengiakan, diulurkannya tangannya mencabut belati yang tertancap di bahu orang tua itu. Hatinya berdebar-debar, karena ketika ia mencabut belati yang hampir termenam hingga kegagang itu ia melihat belati itu memang telah menancap di tubuh orang tua itu, tapi tidak melukai kulit maupun dagingnya. Ketika belati itu melesat menyambar tubuh orang tua itu, tubuh orang tua itu seakan dapat membuat suatu lubang kecil yang persis dapat menempatkan belati itu ke dalamnya. Biarpun Lao Wiyye dibesarkan di tengah-tengah keluarga buling, sepanjang tahun jago-jago silat dari segala aliran dan perkumpulan datang ke rumahnya untuk suatu kunjungan kehormatan, pengetahuan Lao Wiyye cukup luas, tetapi suatu ilmu silat yang tinggi sedemikian rupa hingga dapat dalam sekejap saja menguasai gerakan dagingnya, jangankan ia pernah melihatnya, mendengar pun belum. Setelah Lao Wiyye mencabut belati itu, ketakutan dalam hatinya telah memuncak. Ia bertanya dengan suara gemetar, Kau, kau adalah Sobeng Hiatin. Dalam keadaan begini Lao Wiyye bertanya begitu, itu adalah wajar. Karena ilmu silat orang tua itu memang tingginya luar biasa, hingga membuat orang kecuali memikirkan Sobeng Hiatin, tidak terpikir yang lain lagi. Mendengar pertanyaan Lao Wiyye, muka orang tua itu berubah, ia mendehem, Apa katamu? Lao Wiyye tahu nada ucapan orang tua itu tidak bersahabat, ia menjadi kaget dan tidak berani bersuara. Orang tua itu berhenti sejenak, lalu sambungnya, tadi kau mengatakan Sobeng Hiatin. Hati Lao Wiyye sangat takut tapi ia tidak berani kabur. Ketika ia berpaling melihat Lao Yohang, dilihatnya Lao Yohang sedang berdiri mematung, tampaknya lebih kaget lagi daripada dirinya sendiri. Katanya dengan sangat hati-hati, ya, saya mengatakan Sobeng Hiatin. Sudut mulut orang tua itu bergoyang-goyang berkali-kali seakan sedang memikirkan untuk mengucapkan sesuatu, tapi tidak terucapkan, wajahnya pun kelihatannya agak tegang. Lewat sesaat baru menjadi normal kembali, dan pada saat itulah keringat Lao Wiyye telah membasahi seluruh tubuhnya. Kata orang tua itu dengan perlahan, sudah beberapa tahun Sobeng Hiatin tidak muncul lagi di kalangan dunia Kang Ou, mengapa kamu tidak memikirkan aku sebagai orang lain, tapi memikirkan aku sebagai Sobeng Hiatin. Kata Lao Wiyye, aku, karena aku, ketika ia ragu-ragu untuk bicara terus, orang tua itu telah membentak, ayo katakan yang sebenarnya. Perkataan itu, walaupun keluar dari mulutnya orang tua itu, tetapi suara itu menggelegar bagai halilintar menyambar di siang hari bolong, membuat Lao Wiyye yang berdiri di hadapannya itu bingung dan berdiri mematung. Ia tidak dapat tidak mengatakan yang sebenarnya. Karena Sobeng Hiatin telah muncul kembali pagi ini. Begitu ucapan Lao Wiyye itu terlepas, tubuh orang tua itu memanjang dengan tiba-tiba. Secara Lao Yohang dan Lao Wiyye melihat orang tua itu, orang tua itu terus duduk, dengan menyilakan kakinya. Mereka belum merasakan apa-apa, setelah ia berdiri tubuhnya tinggi semampai. Tubuh bagian atasnya tidak banyak berbeda dengan orang biasa, yang panjang adalah sepasang kakinya. Kalau mau melihatnya harus menengadah. Pada saat itu, hati Lao Wiyye berdetak, rupanya orang tua yang agak aneh itu dan kim besi dalam tangannya, kesemua itu seakan ia pernah mendengar cerita orang tapi kesan dalam hatinya tetap sangat kabur. Untuk sesaat ia tidak dapat mengingatkannya. Setelah orang tua itu berdiri, Lao Yohang tidak dapat lagi bertahan, kedua kakinya menjadi lemas dan ia terkulai di atas tanah. Dan Lao Wiyye mundur beberapa tindak. Orang tua itu bertanya dengan perlahan, Soeng Hiat I telah muncul kembali pagi ini. Di mana? Di, di rumah kami, kata Lao Wiyye dengan giginya beradu. Siapa yang rumah kamu bentak orang tua itu? Hingga saat ini Lao Wiyye tidak dapat tidak bersuara lagi, ayah saya Lao Tian Hao, orang-orang menyebutnya. Sebelum ucapan Lao Wiyye habis, orang tua itu telah membentak lagi, lekas bawa aku lihat. Lao Wiyye mengumpat dalam hatinya, sepasang matamu telah buta, tidak dapat melihat apa-apa, bagaimana kau mungkin melihat Soeng Hiat I itu. Dan ia ingin mengatakan pada orang tua itu, bahwa tembok yang dicoret dengan bayangan darah itu telah roboh. Namun di bawah bentakan suara orang tua, apa yang hendak diucapkannya, sepatah kata pun tidak dapat keluar dari mulutnya. Ia hanya dapat mengatakan satu perkataan, Anu. Orang tua itu membentak lagi, jangan banyak bicara, cepat tunjukkan jalannya. Lao Wiyye membalik, dilihatnya Lao Yohang sedang berkeras memaksa tubuhnya berdiri. Kata Lao Wiyye, Jiko, Cian Pwe ini mau melihat bayangan darah, mari kita tunjukkan jalannya. Titik. Ayo, 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 Lao Yohang seakan telah menjadi pikun. Ia tidak dapat mengatakan apa-apa, tampang congkaknya yang telah menjadi sifatnya itu, entah telah terbang kemana. Melihat keadaan itu, Lao Wiyye hanya dapat menghela nafas dan mengumpat dalam hatinya, orang-orang rumahnya tidak ada satupun yang dapat diandalkan. Apalagi orang itu tidak menyinggung-nyinggung sedikitpun kelakuan jahatnya, yang mana telah menyerangnya secara gelap dari atas tembok dan melepas tiga buah belati rahasia, sama sekali tidak, seakan ia sangat suka pada diri sendiri, lebih baik berlaku. Baik-baik padanya, supaya dapat diandal. Di antara kakak beradiknya, Lao Wiyye yang tercerdik, serunya, Jiko, Cian PWE ini, dia cuma mau melihat bayangan darah itu. Apa yang kau takuti? Dua baris gigi Lao Yohang terus beradu, hingga menimbulkan suara tek, 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 katanya, Moicu, dia, tek, 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 akan, tek, akan, tek, tek, tek. Hati Lao Wiyye berdetak lagi. Ia berpikir, ketika orang tua itu berdiri, ia seakan mengetahui ada orang semacam ini, tapi entah siapa, ia tidak dapat ingat lagi. Kini mendengar Lao Yohang berkata begitu, apakah ia telah mengetahui siapa gerangan orang tua itu? Ketika ia baru ingin bertanya, dilihatnya orang tua itu telah mengibaskan lengan bajunya ke depan, dan tidak mendengar ada angin yang bertenaga besar, hanya ketika orang tua itu mengibaskan lengan bajunya, tiba-tiba tubuh Lao Yohang telah terpental 5-6 tombak. Bagai layangan yang putus benangnya, lalu jatuh ke tanah dan tidak bergerak lagi. Entah mati atau masih hidup. Melihat keadaan ini, hati Lao Yohang terperanjat bukan kepalang tanggung. Tapi ia pura-pura tidak tahu dan berkata dia ngacuh-ta'acuh, ajaran Cian PWE baik sekali, sia-sia belaka dia menjadi seorang lelaki kalau nalinya sekecil itu. Orang tua itu tertawa menyeramkan. Memang tidak salah, malah kau yang lebih baik, cocok sekali dengan selera aku. Mendengar ucapan itu, hati Lao Yohang tidak tenang. Entah harus merasa gembira atau harus merasa takut, katanya dengan sangat terpaksa, Cian PWE, mari saya tuntun Cian PWE. Tidak perlu, kau jalan saja di depan, aku akan mengikuti kau dari belakang, sahut orang tua itu. Lao Yohang mengangguk dan melangkah maju melewati tembok sampai ke pintu depan. Biasanya pintu rumah Lao Yohang itu penuh dengan penjaga dan pengawal-pengawal. Namun kini, seakan telah mengetahui rumah itu telah terjadi suatu hal yang sangat luar biasa, dan telah pada melarikan diri hingga keadaan di situ sepi saja. Sesampai di pintu, tadinya Lao Yohang ingin membukanya, tapi pintu telah terbuka sebelum disentuh tangannya. Lao Yohang melangkah masuk dan mendekati tembok yang telah roboh itu. Katanya, Cian PWE, Soe Beng Hiat In itu dicoret di atas tembok ini, seraya menyamping setindak, dilihatnya orang tua itu membelalakan matanya lebar-lebar memandang ke depan, di dalam matanya itu tidak terdapat biji mata, entah apa yang dilihatnya dengan mata selebar itu. Sementara itu wajahnya pun telah menjadi tegang sekali, tiba-tiba tertawa terkih-kih-kih, sedangnya menarik suara tertawanya, tiba-tiba pula ia menghentikannya, lalu suara tertawa lenyap seketika. Suara tertawa orang tua itu mengundang orang yang berada di rumah lompang itu keluar, mereka adalah Lao Tian Hao, Lao Hang dan Lao Nen. Ketika mereka bertiga keluar, orang tua itu tetap berdiri mematung tidak bergerak. Lao Hang yang bertanya duluan, Mo Ichu, siapa orang tua itu? Lao Wiyah tidak bersuara, hanya menggeleng-gelengkan kepala. Setelah melihat orang tua itu, Lao Tian Hao tertegun, Anda, ia baru berkata sampai di sini, orang tua telah tertawa terbahak-bahak lagi. Kali ini suaranya tinggi sekali. Lao Tian Hao sendiri adalah orang yang berilmu sangat tinggi, tapi ketika ia mendengar orang tua itu tertawa, buru-buru ia keluar dari dalam rumah dan ia telah tahu orang yang sedang tertawa itu berilmu tinggi. Kini, orang tua itu tertawa lagi, suara itu ditujukan padanya dengan lebih mengagetkan lagi, hingga membuat hatinya berdecak, lalu menggoyangkan tangannya ke belakang. Lao Hang persis di belakangnya, dilihat ayahnya menggoyangkan tangan, hatinya pun menjadi tegang, dipegangnya gagang pedangnya, lalu melangkah ke samping setindak. Begitu tubuh Lao Hang bergerak, suara tertawa orang tua itu berhenti, lalu membentak. Ketiga orang yang baru keluar dari rumah, siapa kawan lama si tua ini? Mendenar perkataan itu, semua orang menjadi bingung. Kata Lao Tian Hao, apa maksud ucapan itu? Baru Lao Tian Hao habis bicara, terdengar suara kering sekali, kelima jari orang tua itu telah melayang di atas kim besi itu dan senar kim itu menimbulkan suara yang tinggi sekali. Sedangkan tangannya itu, setelah melayang di atas kim, terus menyambar Lao Tian Hao. Ketiga jarinya, jari telunjuk, jari tengah dan jari manis, menusuk jalan darah Lao Tian Hao, jempol dan kelingkingnya menuju ke bawah. Gerakan itu anehnya luar biasa, sekali lihat saja sudah tahu, bahwa jurus itu mempunyai perubahan-perubahan yang tak habis-habisnya. Lao Tian Hao buru-buru mengelak dan mundur seraya membentak, siapa kamu? Kenapa belum bicara sudah mau turun tangan menyerang? Gerakan tangan orang tua itu cepat sekali, sebelum ia turun tangan, ia pasti melayangkan tangannya dulu di atas kim besi hingga suara kering yeang diberangi dengan suara angin pukulannya itu membuat orang yang mendengarnya lebih berdebar-debar lagi. Sementara Lao Tian Hao bertanya begitu, orang tua itu telah memukul tiga jurus lagi namun semuanya dapat dilakan Lao Tian Hao. Namun orang tua itu tetap diam saja tidak bersuara. Tak biat Lao Hang yang paling garang, teriaknya, buat apa tanya, pukul saja. Tangannya telah memegang gagang pedang. Ia berteriak seraya menundukkan tubuhnya, dan pedangnya telah terhunus, lalu tubuhnya seperti motor melundur ke depan. Lao Tian Hao telah mengetahui ilmu silat orang tua itu sangat tinggi, maka sebelum mengetahui maksud kedatangannya, ia menahan dirinya. Kini begitu melihat Lao Hang menyerang secara serampangan, buru-buru ia mencegahnya, Hang Ji berhenti. Tetapi laju Lao Hang cepat sekali, ketika Lao Tian Hao berteriak berhenti pedangnya telah menuding muka orang tua itu. Orang tua itu membalikan tangannya, mementilkan jari tangannya, sentilan itu tepat mengenai ujung pedang dan terdengar suara kering sekali. Pedang itu terus bergemetar tak henti-hentinya. Tangan Lao Hang masih memegang pedang, dalam sekejap saja tangannya turut bergemetar. Kini Lao Hang belum mau membuang pedangnya, lalu tenaga dasyat dari ujung pedang itu mengalir ke tubuhnya, hingga tubuhnya ikut bergemetar. Sambil mundur, teriaknya. Tua bangka, ini, berhenti, suaranya pun gemetar, terputus-putus. Orang tua itu pun tidak menyerang lagi. Lao Tian Hao buru-buru melangkah setindak maju, dan memegang tangan Lao Hang, menyambut tenaga dasyat itu, menghentikan tubuh Lao Hang bergemetar. Lao Hang menghela nafas, lalu menyeka keringatnya sambil berseru, ah hebat sekali. Orang tua itu berpaling, di antara kamu. Apakah ada soh menghiatkan? Lao Tian Hao melihat ilmu silat orang tua itu sangat tinggi, sebelum bersuara telah menyerang dirinya. Untuk sesaat, orang tua menganggap dia sebagai soh benghiatin, dan hatinya betul-betul merasa tegang. Hingga saat ini, setelah mendengar ucapan orang tua itu, ia baru sadar telah keliru, lawannya itu bukanlah soh benghiatin. Apalagi setelah mendengar ucapan itu, seakan orang tua itu sengaja datang untuk menyusahkan soh benghiatin. Hati Lao Tian Hao jadi sangat gembira, katanya, tentu saja tidak soh benghiatin, kenapa kamu bisa tahu kedatangan soh benghiatin. Orang tua ia itu menunjuk pada Lao Yohang, dia yang bilang. Lao Yohang tadi terpelanting kena kebas lengan baju orang tua itu. Setelah ia berdiri kembali, ia terus tidak bersuara. Namun tunjukkan orang tua itu tidak salah menunjuk padanya. Lao Yohang tak tertahan lagi mundur dua tindak, segera Lao Tian Hao melotot padanya, hingga membuat hatinya tambah berdebar-debar lebih kencang lagi. Lao Tian Hao tertawa dengan terpaksa, tidak salah, tanda soh benghiatin pernah muncul di tembok, tapi tembok itu kini telah roboh. Orang tua itu tertawa dingin, apakah kau berani melawan soh benghiatin? Lao Tian Hao tertawa panjang, lalu berkata dengan lantang, aku silau belum pernah melakukan sesuatu kejadian, kalau soh benghiatin berani datang kemari tentu saja aku harus mengadu nyawa. Kalau tidak aku pasti memenggal leherku sendiri. Teriak orang tua itu, bagus ekali. Sampai hari ini baru aku bertemu lagi dengan seorang yang berani melawan soh benghiatin. Mendengar perkataan itu, hati Lao Tian Hao menjadi girang. Ia mengumpat dalam hatinya, orang tua itu telah kena jebakannya. Tapi dia diam-diam saja, dan berkata dengan nada marah, nah, inilah keanehuannya. Kecuali saya orang silau, apakah masih ada orang yang berani terang-terangan memusuhi soh benghiatin? Orang tua itu berkata dengan marah, kalau kau bicara begitu, agaknya kau anggap penteng pada orang-orang jago-jago silat. Biarpun aku tidak becus, aku ingin sekali bertemu dengan soh benghiatin yang hanya tinggal namanya belaka itu. Hati Lao Tian Hao lebih gembira lagi, dan ia melihat orang tua itu sangat berangasan, maka Lao Tian Hao memancingnya, menurut cerita, soh benghiatin itu berilmu tinggi selangit, kamu. Betul saja, ucapannya belum habis, orang tua itu telah berteriak, yak, mari, mari, kita berjabatan tangan. Ia berkata sembari mengulurkan tangan. Katanya ia ingin berjabatan tangan, padahal ingin adu kekuatan dengan Lao Tian Hao. Karena ia mendengar ucapan Lao Tian Hao yang meremehkannya itu. Lao Tian Hao baru ingin mengulurkan tangannya, tapi tiba-tiba otaknya berputar. Ia berpikir, kalau ilmu silat orang tua itu berada di atas dirinya. Segala sepak terjangnya kelak akan dikuasai si orang tua itu. Kalau ilmu silatnya tidak setinggi dirinya, dia akan merasa malu, lalu pergi dengan begitu saja, bahkan dirinya akan kehilangan seorang tenaga pembantu. Maka ia tidak mengulurkan tangannya, hanya berkata, ini tidak perlu bukan? Di situ ada sebuah batu besar, kalau kamu mau mencoba tenaga tanganmu, jangan sungkan-sungkan, coba saja. Orang tua itu tertawa dingin, diulurkan tangannya menepuk batu besar itu. Tepukan itu seakan tepukan sembelarangan saja, tetapi berbarengan dengan suara tepukannya itu, batu besar itu telah gompal dan pecahannya itu terus melayang ke depan menyambar tembok bahkan menancap ke dalam tembok. Dalam sekejap saja, orang tua itu telah menepuk tujuh kali, setiap kali ada sebuah batu pecahan yang menancap di tembok. Ketujuh batu itu berbaris membentuk bintang sapu, lalu ia berpaling sambil tertawa dingin, bagaimana? Orang-orang yang berada di situ pada tercengang menyaksikan kepandayan yang dipertunjukkan oleh orang tua itu. Bahkan si singa emas pun kagum dalam hatinya. Ia mengumpat dalam hatinya, ia sendiri telah memiliki LWE Kang yang sangat tinggi, namun mau mencapai ketaraf itu, ia masih belum sanggup. Hati Lao Tian Hao pun tergetar melihat batu-batu pecahan dari batu besar itu menancap ke tembok yang membentuk bintang sapu, katanya, apakah itu adalah Chit Seng Ji Kang, ilmu jari bintang tujuh, yang telah lenyap? Orang tua itu mendehem, katanya, sialan, ilmu Chit Seng Ji Kang ini mana pernah lenyap? Mendengar ucapan itu, Lao Tian Hao tertegun lagi. Ia berkata dengan perasaan gembira yang bercampur sedih, kalau begitu Anda adalah Tian Ong Xiang Jin, ketua dari Pek Tau Chit Ji, bintang sapu, yang menggemparan dunia persilatan itu? Paras muka orang tua itu menunjukkan perasaan yang terharu. Rupanya masih ada orang yang ingat pada namaku yang hina ini. Kini, orang serumah Lao Tian Hao entah harus kaget atau harus bergembira, mereka tidak tahu. Biasanya, kalau mereka tahu bahwa Tian Ong Xiang Jin ketua dari Pek Tau Chit Ji berada di hadapan mereka, tentu mereka kaget sekali, dan sedikit pun tidak bisa merasa gembira karena ketujuh orang itu pun aneh-aneh, bukan orang jahat bukan pula orang baik-baik. Kalau mereka senang, apa saja dilakukan, sembarangan membunuh, membakar, entah telah ada berapa golongan persilatan yang kucar kacir dibuatnya hanya karena omongan mereka telah menyakiti hati ketujuh orang itu saja. Dan memang karena ilmu silat ketujuh orang itu sangat tinggi maka tidak ada orang yang berani melawannya. Kemudian pada suatu hari ketika mereka melancong di danau Tai Ong, telaga besar, kabarnya Sun Neng Hiat I telah muncul dengan tiba-tiba di atas kapal mereka, tetapi itu hanyalah suatu kabar biasa. Ketika mereka melancong di telaga besar itu, banyak orang yang tahu tidak ada satupun yang keluar dari danau itu. Ini adalah suatu kenyataan, orang-orang pada menganggap ketujuh orang pek, tahu Chit Ji itu telah binasa semuanya. Dan Chit Seng Ji adalah salah satu ilmu jari yang paling tinggi di antara ketiga macam ilmu jari yang menggemparkan dunia persilatan pada masa itu. Tapi karena Lao Tian Hao tidak mengira bahwa Pek Tau Chit Ji masih hidup, maka ia mengatakan ilmu jari itu telah lenyap. Begitu diungkapkan Tian Ao Xiang Jin, Lao Tian Hao baru tahu asal usul orang tersebut. Sedangkan Tian Ao Xiang Jin ini adalah iblis yang bersifat tidak menentu, sebentar baik sebentar marah. Kini So Beng Hiat I akan datang, sedangkan orang ini mempunyai dendam pada So Beng Hiat. In, bukankah ini adalah suatu hal yang mengembirakan? Setelah menarik napas panjang, Lao Tian Hao berkata, orang-orang bulim sering menyebut-nyebut nama Xiang Jin. Oh, kata Tian Ao Xiang Jin. Bagaimana kata-kata orang-orang bulim ketika menyebut kami bertujuh tidak muncul-muncul di kalangan Kang Ou? Lao Tian Hao mengumpat dalam hatinya, nama ketujuh orang itu memang sangat jelek. Ketika orang-orang mendengar mereka ketemu So Beng Hiat I di telaga besar, semua orang, tidak peduli apakah dia itu dari golongan putih atau golongan hitam semuanya merasa bersyukur. Dan kini Tian Ao Xiang Jin telah menjadi buta, rupanya kabar mereka bertemu dengan So Beng Hiat I itu adalah suatu kenyataan, namun ia tidak dapat mengatakannya dengan terus terang. Kalau tidak, jangan-jangan dia akan menjadi marah. Lao Tian Hao hanya berkata dengan tawar, tidak apa-apa, sahabat-sahabat bulim hanya merasa agak heran, kenapa kalian bertujuh menghilang pada saat-saat nama kalian sedang tenarnya? Tian Ao Xiang Jin dengar, lalu menghela napas panjang, Sudahlah, jangan disebut lagi. Kalau kau melihat bayangan darah itu, dan kapan pula So Beng Hiat I itu akan datang. Pagi tadi ada orang melihatnya, kata Lao Tian Hao. Tian Ao Xiang Jin mendehem, aku tahu kedatangan So Beng Hiat I untuk mencari seorang, untuk mencari seorang. Anak perempuan dan seorang anak lelaki kau, Ya, setelah ucapan Tian Ao Xiang Jin itu keluar, maka Lao Hang dan Lao Nan berdua menjadi pucat lebih duluan. Teriaknya, bagaimana kau tahu? Tian Ao Xiang Jin berpaling, bukan kamu, buat apa akui ucapannya ini lebih mengherankan Lao Hang dan Lao Nan lagi. Tetapi keheranan mereka itu hanya berlangsung sekejap saja, lalu mereka mengertilah sudah. Ucapan Tian Ao Xiang Jin itu ditujukan pada Lao Yohang dan Lao Wia berdua. Kini, Lao Yohang sendiri yang berada di situ, sedangkan Lao Wia telah keluar. Maka pandangan ketiga orang itu tertumpuk pada wajah Lao Yohang. Paras muka Lao Yohang menunjukkan perasaan yang sangat terperanjat, lalu berkata sambil menggoyang-goyangkan kedua tangannya, bukan, bukan, urusan aku. Tian Ao Xiang Jin membentak, berani berbuat, harus berani bertanggung jawab. Biarlah So Beng Hiat In itu datang, aku memang mau mencarinya, buat apa kau takut? Ucapan itu diucapkan dengan suara menggeledek. Setelah perkataannya berlalu, terdengar sebuah suara yang sangat menyeramkan mengalun dari balik batang pohon di dekat pintu, ia tidak takut padaku. Mendengar saurannya, tapi tidak melihat orangnya, tetapi perkataan tidak takut padaku itu bagai halilintar, membuat semua orang yang berada di situ berubah. Walaupun Tian Ao Xiang Jin tadi masih membentak dengan keras, tapi kini, wajahnya pucat pasi dan Kim besi dalam tangannya itu bersuara lemah. Pada saat begini, tentu saja ia tidak berniat untuk memainkan kimna. Suara yang lemah itu adalah disebabkan karena tubuhnya bergemetar, hingga Kim besinya pun turut bergemetar, dan membunyikan suara lemah. Launan merintih dan tidak dapat berdiri dengan tegap. Ia mundur setindak memegang tembok untuk menahan tubuhnya supaya tidak jatuh, hampir saja ia membuang air seninya. Lau Hang terngana, seperti seekor ikan yang megap kehilangan air. Janggut Lau Tian Hao yang telah memutih bergoyang-goyang seakan ditiup topan, untuk sesaat ia terdiam, selang beberapa saat, ia baru memberanikan dirinya bicara, si, siapa? Pertanyaan ini memang sia-sia belaka, tetapi dalam keadaan yang begitu kaget, ia tidak pula dapat mengatakan apa-apa, maka ia terpaksa bertanya demikian. Dari pohon itu mengalun lagi suara yang menyeramkan, buat apa bertanya lagi, kecuali aku, siapa lagi? Bersamaan dengan perkataan itu, dari belakang pohon berkelebat sesosok bayangan manusia. Semua orang menjadi mematung, melihat orang tua berjubah merah darah yang sangat menyilaukan mata. Dalam jubah itu pun merah, dan mukanya mengenakan sebuah topeng merah pula. Sekujur tubuhnya, dari atas hingga ke bawah tidak sedikit yang tidak merah, warna itu persis seperti warna darah segar, hingga membawakan bau amis. Bayangan itu baru menampakkan diri, launan telah berteriak, soeng hiat ing berbarengan dengan teriakannya, tubuhnya terkulai dan berjatuh di atas tanah. Kata Lau Hong, kau, kau, ia terngangah sesaat dan tidak dapat melanjutkan perkataannya. Begitu melihat orang itu, hati Lau Tian Hao pun sangat terperanjat. Namun memang jahe tua yang lebih pedas, lantas ia teringat akan Tian Auxiang Jin di sini. Jangan Tian Auxiang Jin bisa menang, siapa tahu. Tetapi pada detik itu juga, ia teringat suatu hal lain, dan tak tertahan lagi tubuhnya menjadi dingin, seakan direndam dalam air es, hampir saja ia tak sadarkan diri. Setelah Lau Tian Hao tahu bahwa orang tua itu adalah Tian Auxiang Jin dan mengagumi ketenaran namanya, ia hanya memikirkan dirinya mendapat seorang pembantu, dan tidak memikirkan yang lainnya. Tetapi kini, ketika ia melihat Tian Auxiang Jin, dilihatnya wajah Tian Auxiang Jin pun menjadi pucat pasi. Tiba-tiba ia teringat desas-desus dari dunia burin, bahwa Pektau Chit Ji bertemu seleng hiat ini telaga besar, semenjak itu tidak ada lagi kabar berita mengenai Pektau Chit Ji. Hingga saat ini, ia baru melihat Tian Auxiang Jin, yang matanya telah menjadi buta. Melihat paras Tian Auxiang Jin, betul saja seakan ia memendam dendam yang sangat dalam pada Sobeng Hiat Ten. Kalau begitu, desas-desus Kang Ou itu ada benarnya, dan bukan kabar angin belaka. Tetapi buat apa pula merasa gembira, bantuan apa yang dapat diberikan pada diri sendiri? Karena ketidakmunculan Pektau Chit Ji itu, justru disebabkan karena mereka telah mengalami kerugian besar ketika melawan Sobeng Hiat In di telaga besar tempoh hari, mungkin juga Tian Auxiang Jin menjadi buta pada ketika itu. Diri sendiri masih mengimpikan mengandalkan ketenaran namanya untuk sama-sama melawan Sobeng Hiat In, Bukankah ini adalah suatu hal yang sangat menggelikan? Berpikir sampai di sini, hati Lao Tian Hao menjadi kaget sekejap saja, di punggungnya seakan dirayapi oleh beribu-ribu ulat panjang yang dingin, tentu saja itu adalah keringat dinginnya. Sementara itu, setiap orang berdiri mematung. Hanya orang aneh yang berpakaian merah itu saja yang melangkah setindak demi setindak. Seketika ia melangkah maju itu, tubuhnya melonjak-lonjak, persis seperti sebuah bayangan darah yang membeku, hingga membuat suasana menjadi sangat gaib sekali dan membuat hati setiap orang berderbar, tidak berani menghela nafas, sedangkan bayangan merah yang aneh itu, setiap melangkah satu tindak ia mengeluarkan suara tertawa yang aneh pula. Ia mendekat langkah demi langkah, akhirnya sampai di hadapan Lao Tian Hao. Lao Tian Hao ingin mundur, tetapi kedua kakinya seakan telah terpaku di atas tanah, tidak dapat bergerak sedikitpun. Keadaan begini boleh dikatakan belum pernah dijumpainya selama ia mengembara berpuluh-puluh tahun di kalangan Kang Ou. Telinganya mendengung-dengung karena saking kaget, otaknya tidak dapat memikirkan apa-apa lagi. Ia hanya memikirkan satu hal, apakah aku akan tamat begini saja? Apakah aku akan binasa di bawah tangan Sobeng Hiacen? Orang merah itu berhenti di muka Lao Tian Hao, lalu tertawa dingin tiga kali. Setiap kali ia tertawa, tubuh Lao Tian Hao turut bergetar. Kemudian ia baru berkata dengan dingin, Lao Tian Hao, apakah kau telah tahu dosamu? Lao Tian Hao memaksa dirinya tenang, rupanya kau keliru, selama hayatku ini, hanya membela kebenaran, ada kesalahan apa yang ku perbuat hingga mengundang engkau datang kemari? Orang merah itu tertawa nyaring, kalau kau tidak mengakui kesalahanmu, aku akan membinasakan seluruh orang rumahmu. Lao Tian Hao dengar, hatinya berdetak. Kini bukan saja Lao Tian Hao dapat mendengar nada ucapan orang itu sangat marah, bahkan Lao Hang dan Lao Nan pun tahu. Lao Hang memberanikan diri berkata, kalau mengaku bagaimana? Mungkin masih boleh dirundingkan, kata orang aneh itu. Hati Lao Tian Hao agak tenang, suaranya pun tidak gemetar lagi. Ia mengumpat dalam hatinya. Walaupun ia belum pernah mendengar cerita orang yang mengatakan Sobeng Hiacen, yang memberikan kesempatan pada orang untuk mengakui dosanya, dan masih dapat berunding, tetapi mungkin selama ia tidak muncul di kalangan Buen, ia telah merubah sifat-sifatnya. Siapa tahu. Kalau memang begini, orang rumahnya masih ada harapan untuk hidup. Ketika orang aneh yang bertubuh merah itu menampakkan dirinya dari balik pohon, Lao Tian Hao hampir saja putus asa. Kini, dalam keputusasaannya, munculah suatu harapan, hatinya gembira bukan kepala ngetanggung. Ia berpikir sejenak, lalu katanya, kalau Anda berkata begitu, kami akan menurut apa kehendak Anda. Orang merah itu tertawa terbahak-bahak, baik, Lao Tian Hao, kabarnya engkau memiliki sebuah kita LWK. Yang disebut, Tian Qing 24 jurus, kau pertunjukkan kita padaku, aku akan lepaskan engkau. Kini hati Lao Tian Hao merasa sangat heran karena Tian Qing 24 jurus itu walaupun adalah suatu ilmu silat yang tidak dapat dianggap penting. Namun dibandingkan dengan ilmu So Neng Hiat In, tidak dapat pula disejajarkan. Kenapa So Neng Hiat In ini justru menghendaki kitab Tian Qing 24 jurus itu? Ia adalah orang lama di kalangan Kang O, maka ia berkata sambil tertawa, jangan-jangan Tian Qing 24 jurus itu tidak ada seperseribu dari ilmu silat Anda yang sangat tinggi itu. Orang merah itu membentak marah, Jangan banyak rowel, tentu saja ilmu silatku berada di atas apa yang tertera di atas Tian Qing 24 jurus itu. Tapi kalau mau maju lebih tinggi lagi, harus mengambil sari kepandayan orang, kau mengerti. Kalau kau tidak keluarkan, jangan heran kalau aku turun tangan secara kejam. Perkataannya yang terakhir ini, diucapkannya dengan tajam sekali. Ia berkata sambil membentangkan tangannya. Pakaian yang dikenakan di tubuhnya itu istimewa sekali, lengan bajunya lebar sekali, ketika ia membentangkan kedua tangannya seakan di bawah ketiaknya telah tumbuh sepasang sayap merah, yang sangat mengerikan orang yang melihatnya. Walaupun hati Lao Tian Hao bercuriga melihat keadaan ini, hatinya pun menjadi terperanjat. Buru-buru ia mundur setindak, Tentu saja aku percaya, silahkan Anda menunggu di sini sebentar, aku pergi ambil. Orang merah itu tertawa dingin, ini baru bijaksana. Lao Tian Hao membalik badan mau pergi, tapi ketika baru ia mengangkat kakinya, terdengar suara Tian Ao Xiang Jin yang berat, tunggu dulu. Lao Tian Hao bukan orang sembarangan, mendengar perkataan Tian Ao Xiang Jin itu, buru-buru ia berhenti dan membalikan kembali tubuhnya dan orang merah itu berpaling memandang tesk, siapa kau? Daging di muka Tian Ao Xiang Jin bergoyang-goyang tak hentinya, tampaknya perasa anai sangat tegang. Terdengar ia berkata dengan suara yang tertekan, masakah sudah tidak mengenali aku lagi? Orang merah itu mendehem, selama hidupku, entah telah berapa banyak yang kujumpai, mana aku bisa ingat mau. Tian Ao Xiang Jin mengacungkan Kim besinai, dan kelima jarinya melayang di atasnya dan menimbulkan suara kering, kering, kering tiga kali, lalu bentaknya, kau tidak mengenali aku siapa, masa kau tidak mengenali Kim ini? Orang merah itu marah, siapa kau? Lekas katakan, jangan banyak ruwal di sini, bagaimana aku ingat siapa kau ini? Tian Ao Xiang Jin menengadah, tiba-tiba ia melontarkan suara tertawa yang menggetarkan bumi, Hiat In, betul tidak ingat lagi padaku, atau pura-pura tidak ingat. Tidak ada orang yang lolos dari bawah tanganmu, tapi akulah satu-satunya yang bisa lolos, betul kau tidak ingat lagi? Ketika Tian Ao Xiang Jin bertanya, dijawab dengan orang merah itu, Lau Tian Hao dengan sangat seksama mengamat-amati wajah kedua orang itu. Dilihatnya nafsu membunuh di wajah Tian Ao Xiang Jin makin lama makin tebal. Perasaan ketakutannya telah berangsur-angsur hilang, tampak sekali kebenciannya terhadap lawannya Tian Lama Tian mendalam, dan membulatkan tekadnya untuk siap mengadu jiwa. Melihat keadaan ini, hati Lau Tian Hao mengumpat. Ia mengharapkan Tian Ao Xiang Jin yang turun tangan dulu, biar dirinya dapat melihat sampai di mana ketinggian ilmu silat sebei. Kemudian baru membuat suatu keputusan, paling banyak ia akan kehilangan Tian Qing 24 jurus itu, tidak ada hal lain yang dapat menguaptirkan lagi. Maka hatinya menjadi tenang. Ketika Tian Ao Xiang Jin mengatakan dirinya adalah satu-satunya yang lolos dari tangan So Beng Hiat In, tubuh orang merah itu bergetar sekali dan tertegun sejenak tidak bersuara. Kemudian baru berkata, kau, kau pernah lolos, dan aku sekarang berada di hadapanmu, kenapa kau tidak mau kabuar? Tian Ao Xiang Jin dengar, tiba-tiba ia tertawa lagi, suaranya nyaring sekali, kabur. Apakah aku belum cukup? Aku kabur ke sana kemari, sampai ke ujung langit, dan telah kabur berapa tahun. Aku telah cukup, tiba-tiba ia berhenti, dan melangkah maju setindak, lalu tertawa lagi, kemudian sambungnya, aku sudah cukup kabur kemana-mana, aku tidak mau kabur lagi, aku lebih suka orang-orang tahu aku Tian Ao Xiang Jin lebih baik mati di bawah tangan So Beng Hiat In, karena kepandaianku tidak cukup untuk melawan So Beng Hiat In, dan aku tidak mau orang-orang mengatakan aku pengecut, melihat So Beng Hiat In lalu kabur. Berkata orang merah itu, kini kau berhadapan dengan aku, persis sebuah telur menghantam batu, ia baru berkata sepatah tubuhnya telah bergetar, katanya dengan terlepas, kau bilang kau adalah Tian Ao Xiang Jin. Kata Tian Ao Xiang Jin, tidak selah, kau sudah ingat. Di telaga besar, kau membuat kami bertujuh, tiba-tiba ia berteriak, kim besi dalam tangannya itu menimbulkan tenaga angin yang sangat dasyat, dari bawah ke atas menghantam orang merah itu. Kecepatannya sukar dilukiskan, apalagi serangannya itu dilakukan ketika ucapannya tiba-tiba berhenti, tampaknya serangannya itu lebih dasyat lagi. Tentu saja ia teringat kembali akan pertempuran di telaga besar tempoh hari, dan tak dapat menahan amarahnya, maka ia menerang secara mendadak. Tubuh orang merah itu tiba-tiba mundur mengelak. Dan ketika ia mundur itu, Lao Tian Hao telah melihat kesalahannya. Kini, betapa dasyatnya serangan Tian Ao Xiang Jin, taruhlah orang merah itu ingin mundur. Seterusnya ia mundur dengan cepat, namun ia mundur dengan pelan sekali, dan terhuyung-huyung ke samping kena sambaran angin kim besi. Andai kata ilmu dikatakan ilmu yang aneh, Lao Tian Hao boleh menyesalkan dirinya kurang pengetahuan. Walaupun sepasang metel, Tian Ao Xiang Jin buta, tapi ia dapat mendengar ketika orang merah itu mundur, langkahnya sangatlah besar, bukan seperti orang yang mempunyai ilmu mengentengkan tubuh yang tinggi, maka ia menarik kembali kim besinya. Jurusan kedua sementara ditahannya, bentaknya, Siapa kau? Orang merah itu pun balas membentak, Tua bangka buta yang tidak tahu mati, Siapa lagi aku ini? Kalau masih tidak berlutut mengaku kesalahan, aku pasti menyuruh kau mati hingga tidak ada tempat untuk dikubur. Tian Ao Xiang Jin tertawa, masa ia ucapan ia baru keluar, mendadak kim besinya telah menyerang lagi. Kali ini, serangannya lebih dasyat lagi. Sebuah aliran angin yang sangat dasyat mendengung membuat setengah lingkaran, dan menyambar ke depan, bersamaan dengan itu tangan kirinya membuat suatu lingkaran, dan didorongnya ke depan. Sampai di tengah jalan, kelima jarinya melengkung membuat kaitan menyambar ke depan. Kedua jurus itu, tampaknya dikeluarkan pada waktu yang sama. Jurus pertama angin dasyat yang ditimbulkan oleh babatan kim besinya membuat tubuh orang merah itu terhuyung-huyung, sambaran tangannya lebih hebat lagi. Sekejap saja, kaitan tangannya telah menangkap bahu orang merah itu. Kalau mengatakan perubahan itu di luar dugaan Lao Tian Hao, itu pun belum tentu, karena ketika orang merah itu mundur, beberapa orang yang berada di situ telah melihat kaitan Tian Ao Xiang Jin itu pasti dapat menangkap sasarannya. Karena ketika kim besi itu dikebas, kaki orang merah itu tidak mantap lagi, orang berpengalaman dapat melihat, orang itu pasti akan kalah. Tetapi hati mereka tidak dapat tidak heran, dalam satu jurus saja Su Leng Hiat telah kalah di tangan Tian Ao Xiang Jin. Bagaimana tidak membuat orang merasa heran? Ketika mereka masih terheran-heran, terdenar suara orang merah telah berubah menjadi suara yang sangat dikenal mereka, Xiang Jin, ampunilah saya. Dia adalah Deng Seng teriak launan pertama-tama. Orang lainnya pun telah mengetahui adalah penjaga rumahnya Deng Seng, si macan tutul merah, dan mereka pun telah mengerti kenapa Deng Seng menyamar sebagai So Beng Hiateng. Ia hanya ingin menggunakan kesempatan itu untuk mendapatkan Tian Qing 24 jurus saja, lalu kabur jauh-jauh. Ia tahu bahwa orang-orang bulim takut pada So Beng Hiateng. Ia pun telah tahu hati lau Tian Ha Was Was, maka ia menjalankan siasat itu. Andai kata Tian Au Xiang Jin tidak ada di situ, ia pasti telah berhasil. Tian Au Xiang Jin yang muncul dengan tiba-tiba itu, sama sekali tidak terduga oleh Deng Seng. Ini hanya dapat dikata ia bernasib jelek. Kini ia berteriak melengking, lalu dibentak Tian Au Xiang Jin, siapa kau? Aku adalah Deng Seng, penjaga rumah lau. Aku menyamar sebagai Hiateng hanya untuk menyerakai Tian Qing 24 jurus itu. Ampun, ampun, Xiang Jin ampun. Tangan kiri Tian Au Xiang Jin mencekal bahwa Deng Seng, meletakkan kim besinya ke bawah ketiaknya, mengosongkan tangan kanannya dan mengusap-usap kepala Deng Seng berkali-kali. Kepala Deng Seng itu ditutup dengan kain merah, setelah diusap-usap Tian Au Xiang Jin, penutup itu menjadi berkeping-keping dan melayang-layang keempat penjur bagai kupu-kupu yang sedang menari-nari. Sekejap saja, penutup itu telah hilang dan memperlihatkan muka Deng Seng yang seperti mayat itu, lalu teriaknya, Tuan, cobalah bicara, saya, rela menjadi kuda atau sapi, dan tidak berani lagi berniat jahat. Sementara ini hati lau Tian Hao memang sangat gusar, mana ia dapat bertahan dengan permainan Deng Seng itu. Ia jadi tambah marah lagi, katanya sambil tertawa dingin. Titik 2 Deng Seng, dulu kau didesak oleh musuhmu hingga tidak bisa kabur. Pada waktu itu aku yang menolong kau, kini kau mengeruk di air keruh, apakah kau masih ada muka untuk minta tolong lagi pada aku? Bibir Deng Seng bergerak ingin bicara tapi suaranya tidak dapat keluar, sedangkan tangan Tian Aung Siang Jin tak henti-hentinya mengusap kepala Deng Seng, hingga rambutnya terpotong-potong dan terbang ke udara. Sekejap saja kepalanya telah menjadi botak, tidak ada sebatang rambut pun yang tertinggal, persis seperti baru dicukur. Tian Aung Siang Jin terus mengusap-usap seraya tertawa dingin. Tiba-tiba Deng Seng menjerit seakan seekor hewan yang dijagal. Kini, semua orang yang melihat menjadi terpaku, rupanya kulit kepala Deng Seng telah copot, darah segarnya menetes setetes demi setetes, haingga membuat suatu pemandangan yang sangat menyeramkan. Orang-orang yang melihatnya, mukanya menjadi pucat pasi. Lau Hang berkata dengan terlepas, Xiang Jin, musnahkan saja dengan pukulanmu. Segera Tian Aung Siang Jin mendelikan matanya yang putih itu melotot pada Lau Hang, hingga Lau Hang menjadi kaget dan memalingkan mukanya, tidak berani bersuara lagi. Tiba-tiba Tian Aung Siang Jin menggerakkan tangannya mengangkat tubuh Deng Seng. Kini Deng Seng telah menjadi lemas, suara rintihannya pun telah hilang. Setelah mengangkat Deng Seng, Tian Aung Siang Jin membalikan tangannya memutar tubuh Deng Seng hingga membuat kepala Deng Seng berada di bawah, kakinya di atas, lalu membantingkan kepala Deng Seng itu ke atas tanah, terdengar suara buk, kepala Deng Seng telah menancap di dalam tanah. Tapi dia tidak lantas mati, kaki dan tangannya masih terus meronta-ronta. Ketika Tian Aung Siang Jin membenturkan kepala Deng Seng ke atas tanah, ia menggunakan ilmu di balik gunung memukul sapi. Maka waktu kepala Deng Seng menancap ke dalam tanah, namun tidak mengalami cidra yang berarti, hanya kepalanya telah berpendam di bawah tanah, tidak dapat menarik napas dengan leluasa, maka kaki dan tangannya masih terus meronta-ronta. Ini sama kejamnya dengan mengubur orang hidup-hidup. Semua orang yang berada di situ bukanlah orang baik-baik, entah telah berapa banyak kejahatan yang dilakukan mereka, tetapi melihat tangan Deng Seng makin meronta-makin marah. Sampai kemudian sepasang tangannya telah menjadi warna ungu, dan Tian Aung Siang Jin masih terus tertawa dengan nada yang sangat menyeramkan, hati mereka pun sangat ngeri. Setelah berselang beberapa saat, rontaan Deng Seng baru menjadi lambat. Tian Aung Siang Jin berteriak menyekal kaki Deng Seng lalu mengangkat kembali tubuh Deng Seng dan Deng Seng masih sempat menjerit. Kemudian Tian Aung Siang Jin menggoyangkan tangannya melemparkan tubuh Deng Seng ke udara. Dari ketinggian lima tombak, Deng Seng menjerit-jerit lagi. Kaki dan tangannya terputus, darahnya bercucuran. Ketika tubuhnya terjatuh ke bawah, tubuhnya telah bercerai-berai menjadi empat-lima potong. Rupanya ketika Tian Aung Siang Jin melemparkan tubuhnya ke udara tadi, ia telah menggunakan ilmu silatnya hingga membuat tulang temulang Deng Seng terpotong-potong, sangat mengerikan. Tian Aung Siang Jin terus tertawa, hingga menyerikan setiap orang. Setelah Lao Tian Hao menenangkan hatinya, ia mengumpat dalam hatinya, ilmu silat Tian Aung Siang Jin memang sungguh hebat, melihat parasnya seakan ia akan senewen, biar dia menjadi tenang dulu, maka ia berkata. Dengan suara yang tegas, ilmu Siang Jin memang hebat sekali, kalau So Beng Hiat In betul-betul datang, kita jangan takut lagi ucapan ini hanyalah untuk mengambil hati Tian Aung Siang Jin, selanjutnya baru benar-benar merundingkan persoalan So Beng Hiat I itu. Namun tidak disangka, ketika ia mendengar Lao Tian Hao berkata begitu, tiba-tiba ia berhenti tertawa dan memasamkan mukanya, lalu berkata dengan dingin, apa maksudnya kau berkata begitu? Karuan saja Lao Tian Hao menjadi tertegun. Ia telah berkelana begitu lama di dunia Kang Ou, persoalan aneh apa yang belum pernah dilihatnya. Seperti sekarang, ia ingin mengambil hati lawannya, malah lawannya menjadi marah, hal seperti ini memang belum pernah dijumpainya. Kemudian katanya, maksudku, belum habis ucapannya, Tian Aung Siang Jin telah memotongnya, maksudmu, aku hanya bisa menghadapi So Beng Hiat In yang palsu. Kalau menghadapi Yang Tulen, aku tidak berdaya, begitu? Begitunya itu dikatakannya keras sekali, rupanya ia ingin mencari ribu. Dalam hati Lao Tian Hao merasa geli bercampur marah, ia mengumpat dalam hatinya, mana pernah aku bermaksud demikian? Tadinya ia boleh menjelaskan pada Tian Aung Siang Jin, supaya yang disebut belakangan tidak salah paham. Tetapi justru ia adalah jago silat dan berkedudukan tinggi di kalangan dunia persilatan. Kini sebenarnya Tian Aung Siang Jin telah salah paham, bagaimana ia mau merengek? Ketika itu, suaranya pun tidak begitu gembira, hanya berkata dengan dingin, Siang Jin telah salah tangkap maksud saya. Tapi Tian Aung Siang Jin belum mau berubah, tubuhnya maju setindak dan mendelikan mata putihnya yang menyeramkan itu. Lalu apa maksudmu? Aung Lekas katakan ia terus mendesak sambil menudingkan tangan yang hampir menyentuh hidung Lao Tian Hao. Terima kasih telah menonton!